Intro Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Hendra Prabowo Kebumen Pro dan kontra terjadi saat orang menganggap makan buah lebih baik dilakukan sebelum atau setelah makan Untuk mendapatkan kasiat yang maksimal dari buah-buahan yang dikonsumsi Lalu, kapan sebaiknya teman-teman konsumsi buah sebelum ataukah setelah makan Nah, bagi teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai selesai ya Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya Yuk langsung saja kita lihat videonya Tidak dapat dipungkiri, buah-buahan menawarkan sebudang manfaat bagi kesehatan tubuh Rutin mengkonsumsi buah bisa membuat teman-teman jauh dari berbagai gangguan kesehatan Badan lebih bugar hingga membantu teman-teman mengendalikan berat badan Banyak yang percaya bahwa makan buah sehabis makan membuat gisi yang masuk ke dalam tubuh mubazit Selain itu, makan buah sesudah makan bisa menimbulkan gangguan pada sistem pencernaan Dengan begitu, waktu terbaik makan buah diakini paling tepat saat perut dalam keadaan kosong Atau sebelum teman-teman makan besar seperti makan siang dan makan malam Sayangnya, anggapan ini hanyalah sekedar mitos Teori pendukung mitos ini, yaitu buah lebih cepat diserap dengan bantuan enzim khusus Jika dimakan saat perut kosong Saat perut sudah terisi dengan makanan, sistem pencernaan akan sibuk menyerap sedisi makanan Dan bukan dari buah Akibatnya buah-buahan yang teman-teman konsumsi setelah makan pun Jadi, tertimbun begitu saja dalam lambung Belum dicerna dan diserap nutrisinya dengan baik Hal ini beresiko menyebabkan olahan fermentasi buah-buahan di dalam lambung Akibatnya bisa bermacam-macam Mulai dari perut gembung, bersendawa, sampai sakit perut Tetapi teori tersebut hanyalah sebuah mitos Buah bisa dimakan kapan saja, baik sebelum ataupun setelah makan Tidak ada aturan tertentu yang terbukti secara ilmiah Kapan waktu terbaik menikmati buah Jika teman-teman makan buah setelah makan Buah tidak akan tertimbun dan menyebabkan masalah pencernaan Nutrisi yang didapat dari buah pun tetap akan dicerna oleh tubuh dengan baik Proses fermentasi buah-buahan tersebut tidak akan terjadi dalam lambung Pasalnya, fermentasi membutuhkan banyak koloni bakteri Sementara itu, lambung teman-teman dipenuhi oleh asam klorida yang akan membunuh berbagai macam bakteri Bahkan sebelum bakteri tersebut membangun koloni dan menyebabkan fermentasi Lagipula, sistem pencernaan manusia sudah dirancang sedemikian rupa Agar mampu memproses berbagai jenis makanan sekaligus Misalnya, ketika teman-teman makan nasi bersama dengan lauk pauk dan sayur Kandungan setiap makanan memang berbeda-beda Tetapi, sistem pencernaan teman-teman tetap bisa bekerja dengan baik Untuk mencerna makanan yang teman-teman konsumsi Yang seharusnya teman-teman khawatirkan Bukan kapan waktu terbaik untuk mengkonsumsi buah Tetapi, seberapa kombinasi makanan yang harus dicerna Meski buah termasuk pencuci mulut sehat dan segar Teman-teman tetap perlu memperhatikan porsinya Buah apapun tetap memiliki kandungan kalori dan gula Maka sebaiknya teman-teman mendengarkan baik-baik Jika perut teman-teman sudah merasa kenyang Jika memang ingin mengkonsumsi buah Beri jeda lebih dahulu kira-kira 1 hingga 2 jam Ini supaya kadar kalori dan gula yang dikonsumsi Tidak melebihi yang dibakar oleh sistem metabolisme tubuh Dalam pembentukan energi Kelebihan kadar kalori dan gula bisa memicu berbagai gangguan kesehatan Seperti penyakit diabetes, kondisi obesitas, penyakit hati, dan kadar kolesterol tinggi Meski demikian, bukan berarti teman-teman tidak boleh mengkonsumsi buah setelah makan Mengkonsumsi buah sesudah makan bisa menghindarkan teman-teman dari pilihan pencuci mulut lain seperti es krim atau kue Pencuci mulut selain buah biasanya mengandung lemak jenuh, gula tambahan, dan kalori yang lebih tinggi Lama-kelamaan teman-teman akan terbiasa untuk mengkonsumsi buah setiap hari Bila dilatih untuk rutin melakukannya Dengan begitu teman-teman bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dari berbagai set kisi di dalam buah-buahan Oke seperti itu saja pembahasan konsumsi buah sebaiknya dilakukan sebelum atau setelah makan Jangan lupa untuk subscribe channel youtube Hendra Prabowo Kebumen Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dan selesai Semoga teman-teman sehat selalu, sampai jumpa, dan have a nice day Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!